Hai, ketemu lagi dengan Kota Musik Podcast, bersama saya, Robin Malau. Oke, mari kita simak apa yang saya punya di Kota Musik Podcast untuk Anda kali ini. Karenanya, let's start the show! Akhir-akhir ini, istilah Kota Musik semakin terkenal. Sebenarnya dari mana sih asalnya? Banyak yang enggak tahu. Tapi awalnya, istilah Kota Musik itu hanya untuk menamakan sebuah kota di Amerika, yaitu Nashville. Kota yang juga menyebut The Real Life Music Capital of the World itu adalah kota yang pertama kali benar-benar membuat musik menjadi alat utama untuk membangun dan mengembangkan kotanya. Nah, setelah Nashville berhasil, baru banyak yang ikut, dan mereka membuat musik menjadi alat strategis untuk membangun kota masing-masing. Tapi sebenarnya apa sih yang dinamakan kota musik itu? Apa sih latar belakang dan sejarahnya? Sampai ada yang disebut kota musik segala? Apa sih benefit dari strategi kota musik atau cuma gaya-gayaan doang? Kota mana aja yang sudah mengadopsi strategi kota musik? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, kota musik podcast kali ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, saya coba jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama itu definisi ya. Dalam definisi yang paling sederhana, kota musik itu adalah tempat yang memiliki ekonomi musik yang hidup dan berkembang. Atau bisa juga dari sudut penang lain, tempat dengan ekonomi berbasis musik yang hidup dan berkembang. Nah, intinya pokoknya di kota musik itu musik adalah alat strategis yang digunakan untuk mengembangkan dan membangun kota. Jadi, kota musik itu sebuah istilah strategis gitu ya. Bukan julukan, bukan sebuah cap, bukan sebuah slogan, jargon, atau segedar kata aja gitu loh. Nah, untuk membuat atau membangun kota musik itu ada yang namanya strategi kota musik. Banyak kota di seluruh dunia yang sudah menjalankan strategi itu gitu. Dan sudah tersebar kemana-mana, ke lima benua. Di Amerika, ada kota kayak Nashville, kemudian Chicago, New York, San Francisco. Di Amerika, ada Bogota, di Columbia. Kemudian di Eropa, banyak ya. Di UK, ada Brighton, ada Glasgow, ada Liverpool. Kemudian di Denmark, ada Copenhagen, Amsterdam, Gothenburg, Berlin. Kemudian juga ada Arhus, di Denmark. Di Afrika, ada Johannesburg. Di Australia, ada Adelaide, dan Melbourne. Itu contoh-contoh kota yang sudah menjalankan itu baik memang musik sebagai dasar. Atau di kota besar kayak London, nggak mungkin ya. Jadi harus banyaknya musik. Jadi salah satu yang menjadi alat untuk membangun kotanya gitu. Oke, tadi definisi sekarang tentang benefit atau keuntungan dari kota yang menjalankan strategi kota musik. Jadi orang, banyak keuntungannya kalau nggak nggak akan dibuat, nggak akan dikerjakan, atau nggak akan dipakai gitu strateginya. Nah, banyak sekali, tapi yang paling mendasar itu nomor satu, ya pasti ada benefit ekonomi. Itu pastilah. Kemudian terjadi parwisata musik. Nah, ini terdengarnya mungkin asing bagi sebagian orang, tapi di negara seperti UK misalnya, itu mereka menghasilkan 60 triliun per tahun dari parwisata musik saja ke dalam, apa namanya, ekonomi mereka gitu. Kemudian benefit lain tentunya penciptaan pekerjaan pastilah, terutama untuk anak muda, itu udah terutama udah dalam paketnya gitu. Jadi banyak, selain banyak anak muda yang bisa kerja di bidang musik, terus juga di bidang-bidang lain yang tumbuh dan berkembang karena ekonomi musiknya berkembang gitu. Kemudian, hidupnya kehidupan malam, kota itu jadi tidak hanya punya penghasilan dari kehidupan siang, tapi juga malamnya juga memberikan kontribusi ekonomi gitu. Kemudian benefit selanjutnya, kemampuan bersaing gitu, kemampuan bersaing dengan kota-kota lain karena jadi kuat si aset, apa yang mereka miliki jadi kuat. Kemudian, pasti setelah jalan itu semua juga pengembangan merek kota gitu, jadi banyak tuh kota-kota kecil di Eropa terutama yang ya kotanya cuma kecil. Penduduknya cuma berapa sepuluh ribu gitu, tapi punya festival yang didatangin sama oleh seratus ribu orang dari seluruh dunia gitu. Dan seluruh dunia itu tahu apa kota itu dari karena festival itu. Itu adalah salah satu benefit-benefit yang didapat dari kota-kota yang menjalankan strategi kota musik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!